Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang selalu kita adakan setiap tahun jadi kegiatan rutin seperti itu, begitu juga KMD, tetapi memang dengan kondisi sekarang ini pandemi, kami itu membatasi, untuk KMD saja kan kita hanya 3 koran dan itu pun ada virtual mix, tetapi KML ini dengan 20 peserta kita batasi juga itu membuat kita bisa tetap muka selama 6 hari itu seperti itu, dan ini satu kegiatan KML yang luar biasa karena ini pertama kali yang dilakukan tetap muka setelah kita berada di level 1 dan pandemi mulai meredah seperti itu KML ini diisi dengan kegiatan apa saja? KML ini ada 2 kegiatan yang berbeda, pertama para peserta ini melaksanakan kegiatan yang disebut dengan indoor kegiatan ini sifatnya mereka pemantapan di dalam teori tentang kepramukaan supaya mereka memahami betul konsep-konsep kepramukaannya berikut ada praktik-praktik tapi sifatnya masih lengkap kecil dan itu dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kota Bogor dari tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 dan yang kedua ini kami kenal dengan istilah outdoor outdoor itu di luar karena di dalam kegiatan ini sifatnya para peserta itu lebih kepada melihat kondisi lingkungan alam sekitar nah kenapa kita di permata setelah kami lihat kondisi permata juga kan memang jauh dari lingkungan masyarakat jadi untuk kegiatan yang sifatnya penjelajahan tapi dalam konteks penjelajahan yang masih aman ya dengan lingkungan tidak mengganggu Alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan KML karena KML ini merupakan kegiatan yang mempersiapkan para pembina sekarang ini kan KML Penegak ya itu bagaimana mereka membina para peserta didik di golongan penegak agar termotivasi untuk melakukan kegiatan pramuka dan agar mereka juga para pembina termotivasi untuk membina di gugus depan sehingga menghasilkan para pramuka yang profesional pramuka yang seperti apa salah satunya adalah di pramuka Garuda seperti itu nah sekarang ini kan pesertanya tersebar di 6 kuaran ya semua peserta tersebar dan juga ada dari andalan dari kuaran setelah kegiatan KML ini bakal ada kegiatan yang seperti ini lagi atau enggak pak? oh pasti ya tapi kita nanti akan melihat kondisinya di 2022 itu nanti kegiatan ini akan kita anggarkan lagi untuk KML tetapi apakah nanti siaga apakah penggalang karena penegakan sudah nih nah itu kita diskusi dengan tim lebih lanjut tetapi untuk kegiatan KML sendiri kursus mahir lanjutan tingkat kota Bogor itu kuasa kota Bogor tetap akan kita laksanakan harapan harapan kakak setelah diadakan hak kegiatan ini seperti apa? ya saya pikir harapan itu sangat banyak ya tapi saya coba untuk membuatnya lebih simple gitu ya kakak saya perlu tahu bahwa untuk sekarang ini kan kenapa golongan penegak kita tahu lah para pramuka penegak itu terbatas anak-anak SMA SMK SLB MAN ALIA itu lebih kepada dominannya ekskul yang lain sehingga memang ini tantangan ya tantangan kenapa kita harus penegak jadi harapan kami di kuarcap itu kebetulan saya andalan kuarcap inginlah para pembina pramuka penegak ini mampu mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan pada saat KML ini untuk diimplementasikan kepada para peserta didik dalam hal ini penegak di satuan pendidikan atau gugus depannya masing-masing karena ujung tombak keberhasilan itu adalah para pembinanya sehingga kami di andalan binawasa berkomitmen membina mereka melatih mereka para pembina mendidik di kuarcap ini agar mereka kesatuan pendidikan nanti meningkatkan kualitas kegiatan kepramukaan baik dari sisi materinya pembelajaran kepramukaan maupun dari kuantitas jumlah peserta didik yang mau mengikuti ekstra kurikuler pramuka walaupun di permen 63 kan sudah jelas ada aktualisasi tentang kegiatan pramuka tetapi yang lebih kita akan tingkatkan tidak hanya aktualisasi kepramukaan tetapi juga bagaimana meningkatkan minat dan motivasi peserta didik belajar untuk mengikuti pramuka reguler seperti itu terakhir kak boleh minta motivasinya untuk para pembina yang ada di kota Bogor ya kakak-kakak semua selamat sudah mengikuti kegiatan KML untuk para peserta KML sekarang harapan saya mudah-mudahan kakak-kakak akan menjadi pembina pramuka yang tangguh yang profesional yang mampu mengaplikasikan antara sekarang ini jamannya digital sama jamannya segala macam budaya masuk kita bisa memilah memilih dan mendidik anak-anak kita sesuai dengan jamannya dan menjadi pembina yang profesional untuk kakak-kakak pembina pramuka khususnya dari Kuaran-Kuaran maupun Kuarcap Kota Bogor dan juga di seluruh Jawa Barat kami berharap bahwa dengan kakak-kakak menjadi pembina pramuka yang profesional tangguh berkomitmen berintegritas dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran kepramukaan pasti akan membentuk para peserta didik yang memiliki kualitas pembelajaran kepramukaan yang bagus sehingga menjadi pramuka sejati lahir batin selamat kepada kakak-kakak pembina semua sukses ada di tangan kakak-kakak semoga pramuka di Kuarcap Kota Bogor jaya dan terus maju oke baik saya Kak Aldi dari pangkalan SMA Taruna Andiga saya K.I. Sunarsi dari pangkalan SMA Negeri Sembilan Kota Bogor saya mungkin yang pertama ya banyak sekali pengalaman yang bisa dipetik dari kegiatan KML ini kita bergabung dari tanggal 23 sampai terakhir hari ini tanggal 28 yang pertama yang pasti ilmu ilmu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di sekolah ini ilmu kebersamaan ilmu saling menghargai ilmu saling memiliki di sini tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain kemudian yang kedua mungkin ilmu bagaimana memahami hidup dan kehidupan bagaimana kita merasakan betapa berartinya sebuah kebersamaan betapa berartinya saling menghargai satu dengan yang lain mungkin itu yang bisa dipetik dari kegiatan ini baik kesan-kesan dan kegiatan KML golongan penegak ini kegiatan ini sangat bermakna sekali khususnya bagi saya selaku peserta sama dengan KIS dimana banyak hal-hal yang memang sebelumnya kita tidak mengetahui bagaimana cara kita membina di pangkalan masing-masing khususnya kepada golongan penegak baik itu dari cara metode kegiatan kemudian hal-hal yang lain yang program kerja yang memang harus disesuaikan dengan golongan penegak nah disini kita selama 6 hari kita mendapatkan ilmu yang baru bagaimana para pelatih menyampaikan kepada kita kiat-kiat khususnya untuk menjadi pembina di pangkalan kita khususnya di golongan penegak mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini kita akan langsung aktualisasikan di pangkalan kita masing-masing untuk kegiatan KML ini yang kita ketahui bahwa kegiatan ini 6 hari 3 hari di SMP 4 kita lalui dengan lancar karena itu di indoor karena materi tugas-tugas nah tapi di kegiatan yang di outdoor ini selama 3 hari nah menurut kami khususnya ada sedikit yang menantang tantangan-tantangan yang memang harus kita lewati nah itu memang salah satu rangkaian materi khususnya di kegiatan anak-anak penegak di luar yang dicontohkan kepada kita pembina misalnya ada geladi tangguh nah kita geladi tangguh itu kita harus melewati harus mengatasi rintangan yang diberikan oleh masing-masing paniti atau pelatih untuk melewati pos-pos tertentu tapi dengan kepompakan bersama dengan kebersamaan dari tim masing-masing sanggah kita melewati salah satunya saya dengan KAIIS dengan 3 orang lagi semua itu bisa diatasi nah itu salah satu kuncinya adalah bagaimana bersinergi bagaimana kita menyewakan persepsi dan kita benar-benar kekompakan yang memang dijaga seperti itu kita tambahkan ternyata memang kebersamaan itu dimana-mana bahkan kita punya pepatah bahwa satu kita teguh bercerai kita runtuh dan disitulah ketika kita melakukan gladi tangguh terutama ketika satu orang merasa diri sebagai power mengabaikan yang lain itu tidak akan menjadi tim yang bagus tapi ketika kita saling membantu ketika kita saling peduli disanalah kita menjadi power team tim yang solid bahkan ketika kita salah mengambil jalannya kali ternyata memang disitulah hasil keputusan bersama jadi bukan karena satu orang jadi bukan satu orang ya benar kata pelatih kita bukan superman bukan superwoman tapi kita superteam itu yang paling penting dilakukan dan suatu kegiatan untuk mengatasi suamu masalah oke harapan kami selaku peserta KML ya kami berharap khususnya di warca kota Bogor selalu selaku pangkalan induknya ya harus selalu mensupport kepada kewaran-kewaran dan kepada gudeg-gudeg menginformasikan informasi kegiatan-kegiatan pramuka yang memang sangat bermanfaat khususnya bagi pangkalan kita masing-masing dan kita berharap semua sekolah yang mempunyai persepsi yang sama tentang bagaimana cara mendidik atau membina anak-anak pramuka penegak karena penegak itu berbeda dengan siaga dan penggalang karena metodenya harus dibedakan makanya persepsi itu harus benar-benar disamakan semuanya nah alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengikuti ini sehingga mindset kita oh tahu paham yang sebenarnya itu seperti apa sih jadi kita berharap keluar cap terus mendorong semua pangkalan dan semua kewaran-kewaran dan itu bisa dan aktualisasi di masing-masing pangkalan harapannya seperti itu ya mungkin HPS sama juga dengan Kak Aldi ya warcap lebih intens lagi ya jadi jemput bola istilahnya ke sekolah-sekolah ke pangkalan-pangkalan agar kegiatan ini juga tidak hanya kami di 20 peserta ini di pangkalan ini yang merasakan seperti ini artinya bukan merasakan kesulitan ya bukan tapi ilmu tadi ya jadi mereka kita bisa berbagi berbagi informasi berbagi pengalaman dan sebagainya jadi Ruta Bogor ini kan luas ya banyak sekali pangkalan yang mungkin memang pengetahuan tentang kepramukaannya juga masih awam nah itu yang kita harapkan keluar cap lebih intens lebih apa namanya frekuensinya lebih banyak untuk mendekati pangkalan-pangkalan gitu terima kasih oke sama-sama salam pramuka salam pramuka oh iya boleh perkenalkan nama saya Nur Saida saya dari Zahid Literasi saya Ramad Kedianti saya juga dari Zahid Literasi di Celendek di Celendek kakak ini menjual produk apa kakak? kami menjual produk Almanaz Sejarah Islam ya kayak gini manfaat produk ini jual bagaimana? sebetulnya produk ini sangat bermanfaat terutama untuk pemuda-pemuda ya karena memang sekarang juga kan digerakkan literasi termasuk di sekolah-sekolah ya 15 menit sebelum memulai pelajaran gitu karena memang mengingat tingkat minat baca pemuda-pemudi di Indonesia ini sangat rendah gitu dan bahkan umat Islam sendiri tidak mengenal sejarah para pendahulunya termasuk sejarah Rasulullah ya kalau disini kita menjual produk Almanaz seris seris Rasulullah jadi disini menjelaskan urgensi tadi utusnya Rasulullah gitu ke muka bumi ini jadi memang sangat bagus untuk edukasi anak-anak maupun dewasa gitu kemudian juga kan melihat dari data pun ya negara Indonesia sendiri kan tingkat minat bacanya dari 62 negara itu tingkat kedua dari bawah gitu jadi sangat minim sekali gitu karena ditambah juga kebanyakan siswa-siswi pun kurang berminat dalam sejarah itu sendiri gitu jadi bagaimana mereka bisa mengenal jati dirinya kalau tidak mengenal sejarah masa lalunya gitu harapan harapannya mudah-mudahan pemuda-pemudi di Indonesia bisa open-minded gitu bahwa adanya kita hari ini pun karena para pendahulu kita gitu karena sejarah gitu bagaimana kita bisa mengenang dan bisa meneruskan jajak langkah mereka termasuk panutan umat Islam yaitu Rasulullah ya gitu karena kebanyakan hanya ya saya idola saya Rasulullah gitu tapi tidak mengenal sosok Rasulullah ini seperti apa gitu bahkan maksud tujuan Allah mengutus itu apa secara detailnya mungkin secara umum banyak yang tahu tapi secara detailnya terkadang ya itu tadi pemuda-pemudi itu sangat minim sekali gitu disana oh iya jadi ini produk almanak sejarah Islam sebetulnya ini bisa multifungsi ya disini ada literaturnya nah seperti ini ini literatur tentang Rasulullah gitu ya dan disini juga ada penanggalan masehi maupun hijriahnya kemudian juga ada jadwal sholatnya jadi ini dilengkapi nah seperti ini bentuknya kemudian juga di bagian belakang ini juga ada kaledoskop jadi teman-teman semua bisa lihat nanti wah bulan ini ada peristiwa apa ya disini dijelaskan peristiwa-peristiwa secara detail di bulan Januari apa Februari apa dan bahkan disini juga dilengkapi daftar pustakanya gitu jadi memang betul-betul literatif gitu secara akademis gitu ya jadi teman-teman semua bisa tidak hanya digunakan sebagai kalender tapi juga untuk menambah pengetahuan kita dan mungkin bisa menambah kesadaran kita akan urgensinya sejarah itu sendiri kalau misalnya ada nomor atau website atau instagram ada whatsapp 0812 9106 4988 disini kita bisa order ya kita bisa order disana ya kak oke teman-teman TV Pramuka jika sampai disini salam Pramuka ini saya Editha dan saya Winti salam Pramuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih